Hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, bersamaan dengan hari lahirnya Rasulullah, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, Allah perintahkan kepada Malaikat Jibril. Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya, dengan catatan, tanya dulu, jika dia sudah mau, lakukan tugasmu, tapi jika belum mau, tunda tugasmu sampai dia mau, panggil. Tiga Malaikat menyertaimu, Mikail, Israel, Israfil. Turunlah Malaikat, di langit ke-7 mereka masih berempat, langit ke-6 mereka masih berempat, sampai di langit pertama Malaikat Jibril berkata, Wahai Malaikat Pencabut Nyawa, kau sajalah yang turun ke dunia, saya tidak tegah menemanimu dan melihat engkau mencabut rohnya Muhammad SAW. Lalu Malaikat Pencabut Nyawa berkata, Jibril, kenapa kau tidak menurun menyertai kami? Bukankah selama ini engkau yang menyertai Rasulullah? Bukankah selama ini engkau yang menemui Rasulullah? Kami tidak pernah menemui Rasulullah, turunlah bersama kami. Jibril berkata, maafkan saya, saya tidak betul-betul tidak mampu melihat engkau mencabut rohnya Rasulullah. Turunlah empat Malaikat ini. Lalu Malaikat mengetuk pintu Rasulullah, ketuk rumah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi dalam rumah menyebutnya, menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatima membuka pintu, ternyata tidak ada orang di depan pintu. Rasulullah lalu bersabda, sudah ada di tamping saya. Malaikat pencabut nyawa berkata, Ya Muhammad, hari ini aku diperintah Allah untuk mencabut rohmu. Menurutmu bagaimana? Rasulullah menjawabnya, Wahai Malaikat, 24 Nabi dan Rasul senior saya, 24 Nabi dan Rasul pendahulu saya, Setelah mereka melaksanakan tugas, Mereka pun menghadap kepada Allah. Hari ini saya siap menghadap, Tapi, saya lihat ini ada keanehan. Apa ya Rasulullah? Mana Malaikat Jibril? Kau tidak ada di antara kalian? Mana sahabat saya? Mana Jibril? Malaikat pencabut nyawa berkata, Jibril menunggu di atas langit. Dia tidak datang untuk menyertai kami. Lalu Nabi perintahkan, Kau panggil dulu. Ada perkara yang penting yang ingin saya tanyakan kepada Jibril. Setelah itu saya siap menghadap kepada Allah. Akhirnya penyakit pencabut nyawa, Dan bertanya kepada, berkata kepada Jibril, Ya Jibril, engkau dicari sahabatmu. Turunlah engkau menyertai kami. Turun Malaikat Jibril. Lalu ketemu dengan Nabi. Nabi bertanya kepada Jibril, Ya Jibril, Kalau hari ini aku harus menghadap kepada Allah. Tolong berikan saya berita gembira. Tolong perdengarkan saya kalimat yang nikmat di telinga saya. Lalu Jibril bersabda, Ya Muhammad, Saya dapat berita gembira dari Allah. Seluruh Malaikat yang pernah Allah ciptakan, Antri untuk menyambut rohmu, Ya Muhammad. Apalagi ya Jibril, Ya Muhammad, Seluruh Nabi 24, Haram masuk sorga sebelum engkau lebih dulu. Meskipun engkau Nabi paling terakhir, Tapi Allah memberikan garansi dan jaminan, Haram seluruh Nabi dan Rasul masuk ke dalam sorga, Sebelum engkau lebih dulu, Ya Muhammad. Nabi mengucapkan, Alhamdulillah. Apalagi ya Jibril, Ya Muhammad, Jika engkau punya dosa dan kesalahan, Allah telah mengampuni dosa dan kesalahanmu. Nabi bersabda, Alhamdulillah. Tapi ya Jibril, Itu kan saya. Itu diri saya. Ya Jibril, Saya tidak cemas soal diri saya. Saya tidak ragu soal diri saya. Yang saya cemaskan. Umatku ya Jibril, Bagaimana umatku sepeninggal aku kelak? Subhanallah. Nabi tidak mencebaskan anaknya. Nabi tidak mencemaskan istri beliau. Nabi tidak mencebaskan keluarga beliau. Yang beliau cemaskan. Umatku ya Jibril. Jibril lalu berkata, Baiklah kalau begitu ya Muhammad. Nantikan saya. Jibril lalu menghadap kepada Allah. Selang beberapa saat muncul kembali. Dan berkata, Ya Muhammad, Aku telah mendapat berita gembira dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka. Meskipun engkau sudah tidak berada di tengah umatmu. Selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah. Mereka akan selamat dunia sampai di akhirat. Mendengar ini Rasulullah lalu tersenyum. Dan berkata, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Malaikat pencabut nyawa. Silahkan laksanakan tugasmu. Jibril mundur. Majulah malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugas. Dan berkata kalau bahasa kita. Ya Muhammad. Maafkan saya. Maafkan saya. Saya tidak mampu melakukan ini. Tapi ini perintah dari Allah. Lalu Nabi bersabda. Laksanakan tugasmu. Saya pun siap melakukannya. Mundur malaikat Jibril. Majulah malaikat pencabut nyawa. Melaksanakan tugasnya. Keluar rohnya Rasulullah. Perlahan-perlahan meninggalkan telapak kaki Rasulullah. Telapak kaki Rasulullah menggingil. Naik ke atas betis Rasulullah. Naik ke paha Rasulullah. Sampai ke perut. Bercucuran keringat Rasulullah. Keluar keringat Rasulullah di wajah Rasulullah. Malaikat Jibril lalu berpaling. Nabi lalu bersabda. Wahai malaikat Jibril. Kenapa engkau palingkan mukamu? Apakah engkau jijik melihatku? Apakah engkau jijik melihat wajah saya? Jibril bersabda. Ya Muhammad. Ketahuilah demi Allah yang menguasai segala-galanya. Tidak aku jijik melihat mukamu. Ya Muhammad. Aku tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Aku tidak mampu melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Nabi lalu bersabda. Ya Jibril ketahuilah. Andai saja Allah tidak cinta kepada aku. Andai saja Allah tidak sayang kepada aku. Betapa sakitnya sakaratil maut ini. Tapi aku mohon kepada Allah. Ya Allah. Jangan engkau timpahkan sakitnya sakaratil maut ini kepada umatku. Bebankan seluruh penyakit sakaratil maut ini. Bebankan seluruh sakitnya sakaratil maut ini hanya kepada aku. Jangan engkau berikan umatku ya Allah. Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita.